Pemirsa sidang lanjutan kasus Teddy Bidahasa kali ini menghadirkan saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional. Dalam persidangan dibahas apakah barang bukti yang disita harus dimusnahkan atau tidak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Teddy Bidahasa. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli. Hakim Kedua bertanya kepada saksi ahli terkait apakah barang bukti narkotika dapat digunakan sebagai sarana jual beli dalam melakukan pembelian terselubung. Ahwil yang juga mantan Kepala BNN pertama yang saat itu masih bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan barang bukti yang sudah disita harus dimusnahkan dalam waktu seminggu atau bisa diperpanjang menjadi dua minggu bila lokasi pengungkapannya jauh. Bahwa barang yang sudah disita, mutlak harus dimusnahkan. Mutlak harus dimusnahkan. Yang boleh disisikan hanya tadi untuk kepentingan sidang pengadilan dan untuk kepentingan pendidikan dan istihan. Ini jelas yang langsung sangat tegas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan barang bukti untuk menjebak, terus waktu kita menjebak, kerasa orang. Kita tangkap, barang bukti yang ditangkap kan darah kita. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Hotman Paris Hutapea menilai jika Dodi perawiran negara bertanggung jawab terhadap penjualan narkoba karena kliennya telah memerintahkan untuk memusnahkan. Tadi ahli ini mengatakan, kalau si jenderal sudah perintahkan musnahkan dan tarik itu barang, maka itulah yang berlaku. Jadi kalau sampai tetap dijual oleh si Kapolres, maka itulah yang menjawab di jadanya di Kapolres. Menurut saksi ahli, seorang bandar bisa diadili dalam kasus narkoba meski tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan pada dirinya. Keterlibatan bandar bisa dibuktikan dengan serangkaian percakapan melalui media elektronik dengan anggota jaringan yang sudah ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.